Dengan menggunakan triplek berisi pesan-pesan tentang menjaga taman, perkumpulan pusaka bersama sejumlah relawan berkeliling menyampaikan pesan untuk menjaga taman kepada para pengunjung. Tidak hanya berkampanye untuk menjaga taman, para relawan tersebut juga langsung melakukan aksi dengan memunguti sampah-sampah yang ada di sekitar Tanjung Bersinar Pal. Pesan yang ingin disampaikan oleh relawan ini diantaranya buanglah sampah pada tempatnya, jangan injak rumput, gunakan fasilitas taman dengan bijak, serta merawat tanaman dan pohon yang ada di Taman Tanjung Bersinar Pal. Harus diakui saat ini kesadaran warga mengenai buang sampah di tempatnya masih kurang, padahal begitu banyak tempat sampah yang disediakan di taman tersebut. Kami hari ini menyelenggarakan kampanye yang kami berjudul Jaga Taman Kita. Kami melihat bahwa sejak diresmikan Tanjung Bersinar Pal beberapa waktu yang lalu, itu tingkat kunjungan, animo masyarakat untuk datang itu sedemikian tingginya, tapi sayang sampah berserekan di mana-mana, fasilitas taman dirusak, rumput yang tumbuhnya belum optimal diinjak, kemudian ada tanaman yang juga ikut dirusak. Itu kemudian menggugah kami untuk melakukan aksi hari ini, aksi sama-sama dengan hashtag Jaga Taman Kita. Tujuannya adalah menggugah kesadaran para pengunjung bahwa taman ini sebenarnya milik kita semua. Maka kita yang harus jaga, kita yang harus pelihara, kita yang harus menghindarkannya dari kerusakan, agar kita bisa menikmatinya untuk jangka waktu yang lebih lama. Tadi kami, agenda kami selain berkampanye juga memungut sampah, dan sudah terkumpul cukup banyak sampah yang ada di luar bak sampah. Pesan kami untuk masyarakat Tabalong, pengunjung Tanjung Bersinar Pak, mohon jaga taman kita, jangan buang sampah sembarangan, jangan injak rumput, jangan rusak tanaman, jangan rusak fasilitasnya. Sejak diresmikan pada tanggal 6 Desember 2016 lalu, Tanjung Bersinar Pak menjadi alternatif wisata bagi warga Kabupaten Tabalong dan sekitarnya. Setiap hari warga ramai berkumpul untuk bersantai bersama keluarga. Tanjung Bersinar Pak yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau di Kabupaten Tabalong ini, dilengkapi dengan sarana bermain untuk anak-anak, jogging track, dan fasilitas lainnya. Tempatnya yang aman dan nyaman membuat pengunjung betah berlama-lama di sini, sambil menikmati udara segar bersama anak-anak dan keluarga. Warga selaku pengguna ruang terbuka hijau harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan merawat Tanjung Bersinar Pak. Salah satu hal sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sangat bagus sekali ya karena sebelum-sebelumnya belum ada taman-taman area berbuka. Alhamdulillah sekarang sudah semakin berkembang dan juga bisa ada tambahan untuk taman-taman untuk area permainan. Taman Tanjung Bersinar Pak merupakan tempat edukasi, olahraga, dan sarana bermain anak. Selain itu perlu disadari semua aset yang dibangun oleh pemerintah juga merupakan milik rakyat. Oleh sebab itu perlu kesadaran bersama untuk memeliharanya. Taman Tanjung Bersinar Pak memang dibangun untuk umum, sebab kondisi yang baik nantinya juga bisa dinikmati bersama. Selain untuk memperindah kota, keberadaan taman ini juga dimaksimalkan penggunanya karena bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih telah menonton!